Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, pemirsa kalau Anda punya cerita tentang riwayat kesehatan Anda yang kurang oke, tapi Anda sedang berusaha, atau Anda punya kisah sukses dari akibat sebuah masalah, masa lalu Anda penyakit yang gak enak itu, Anda mau ceritakan ke kami, boleh. Kirimkan riwayat kesehatan Anda ke alamat berikut ini. Di episode kali ini, narasumbernya baru, dan inilah profilnya. Yudhis Yulianti tak pernah terpikirkan olehnya, ia bisa mengalami serangan strok dan juga serangan jantung. Hal ini bermula ketika Yudhis dikatakan mengalami tekanan darah tinggi sejak tahun 2001. Namun, hipertensi ini tak dikendalikan dengan baik olehnya. Hingga pada tahun 2021, Yudhis tiba-tiba mengalami kelemahan di tebuh bagian kanan. Dokter mengatakan bahwa Yudhis terserang strok karena ada sumbatan di pembuluh darah otaknya. Dampak dari hipertensi ini pun sempat membuat mata kiri Yudhis tak bisa melihat. Tapi beruntung, kondisi ini masih bisa diselamatkan. Sayangnya, Yudhis tak kunjung memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Ia masih gemar mengkonsumsi makanan berlemak dan minuman yang manis-manis. Dampaknya, pada awal tahun 2023, Yudhis mengalami serangan jantung. Hal ini diakibatkan ada enam titik sumbatan di pembuluh darah jantungnya. Kita akan ngobrol panjang sama Ibu Yudhis dan tentu akan dapat banyak pencerahan dari dua orang praktisi kesehatan yang bertugas hari ini, Bang Paidon Lumbantoruan dan Mbak Pretisia Suvarli. Hai semuanya. Hai, senang sekali bisa melayani kita semua, pemirsa, untuk membagikan tips secara tepat hidup sehat. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Simak tips dari saya dan Bang Paidon agar hidup Anda menjadi lebih sehat. Ibu Yudhis, apakah reba? Baji-baji. Baji-baji. Pak Heri, gimana kabarnya, Pak? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Ibu Yudhis, tadi saya udah lihat itu videonya ya. Waduh, berat juga ya, Bu, dulu itu ya. Ada hipertensi, makannya sembarangan. Betul ya, Bu, ya? Iya. Memang dulu gak suka pilih-pilih makanan, Bu? Enggak, yang intinya gorengan ya. Itu di rumah gak bisa ketinggalan. Oke. Teh manis juga. Minum teh manis pagi itu harus. Ibu tahu kena diabetes itu udah lama kan? Enggak, baru kemarin ini, 2003. Pas dirawat itu. Tadi soal serangan jantung itu, Bu, Ibu masih ingat kapan kejadiannya? Itu 2021. Saya lagi jaga cucu. Tiba-tiba pusing. Tapi gak sempat jatuh. Saya dibawa ke rumah sakit. Amat anak-anak. Di situ langsung rekam jantung. Pas dipasang impusan itu, memang udah kerasa ini mulut ketarik. Ke kanan. Oh. Terus mata saya yang kiri gak bisa ngeliat, gak ada cahaya. Itu stroke, Bu, ya? Iya, kata dokter itu kena stroke ringan. Katanya ada penyubatan di otak. Ini masih kelihatan ya dampaknya? Iya, betul. Kalau saya bicara, iya. Begitu. Maaf, tapi tidak simetris gitu ya, Bu, ya? Jadi yang satu lebih turun, ya? Iya, yang ini. Yang ini aja yang naik. Iya. Tapi awalinya dengan nyeri di dada ibu? Iya. Di sebelah sini sakit sekali, Bang. Terlebih lagi, memang ibu ini punya riwayat serangan jantung berulang. Yang pertama itu pada saat ibu masih bekerja? Iya. Pernah mengalami serangan jantung waktu itu? Pernah. Oh, berarti bener itu tadi saya bilang. Tahun 2005, iya. Gimana caranya, Pak? Sebagai seorang suami, tegar melihat istri kita terkapar, gak bisa apa-apa gitu loh. Gimana caranya kuat, Pak? Ya, jalanin aja lah hidup. Namanya istri sakitnya kita harus mendampingi. Sampai di mereka sehat. Terus pelajaran apa yang ibu dapat dari kejadian dirawat di rumah sakit akibat stroke dan serangan jantung? Iya, semua omongan dari rumah sakit itu nasihat-nasihat saya pakai, saya ikuti. Paling sekarang saya kalau ngedenger tetangga atau teman kecelakaan, saya udah satu badan tuh udah keringet dingin semua. Trauma. Trauma ya? Iya, mungkin trauma dari saya sendiri gitu, Bang. Jadinya saya was-was lah gitu. Jangan sampai keturunan saya ada yang seperti saya gitu. Bahkan kakaknya ibu meninggal dunia, Bu. Iya. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Serangan jantung ya, Bu, ya? Iya. Dari catatan yang saya pegang, mama, papa punya riwayat hipertensi, serangan jantung meninggal. Kakak satu sakit jantung sudah pasang satu ring, kakak dua belum lama ini terkena serangan jantung. Kakaknya gak ada hipertensi? Gak ada, yang hipertensi cuman saya. Gak ada. Pernah periksa rutin gak kakaknya? Kalau kakak saya sampai sekarang, karena dia pelaut. Itu yang pasang ring, yang diperiksa rutin. Tapi yang sudah almarhum, meninggal, belum pernah. Oh, gak pernah periksa ya? Tapi orang tuanya ada hipertensi. Iya, ibu saya. Kita bisa asumsikan ada faktor keluarga. Iya. Sebelum mulai syuting, kami cek kondisi kesehatan beliau berdua sepasang ini. Dan hasilnya adalah? Waduh, bukan main ini, saya keringat dingin lihat hasilnya. Ini tensinya tinggi banget, Bu. Waduh, 4x115. Ini obatnya diminum gak nih, Bu? Ini, ibu minum obat secara rutin. Oke, berarti pola hidupnya yang berarti belum dijaga dengan ketat. Mungkinan. Nah, dari informasi yang saya dapatkan, Ibu Paidon, ternyata Bu Yudis pernah pergi ke suatu daerah, lalu dia, beliau ini makan makanan khas daerah tersebut. Makanannya sop dan isinya santan semua dimakan, dikonsumsi setiap hari. Ditambah teh manisnya? Iya. Masih, Bu, ya? Masih, ya? Pada saat itu, ya? Iya, saat itu. Ah, ibu serius makan setiap hari? Iya. Tadi juga kita melakukan pemeriksaan juga nih pada sang suami, yaitu Pak Heri sebelum pengambilan gambar. Ternyata tensinya 191 per 95. Wah, ini... Dan Pak Heri minum obat hipertensi nggak? Nggak. Nggak, nggak pernah. Karena belum pernah melakukan pemeriksaan kesehatan sebelumnya. Nah, pemeriksaan lihat juga bahwa Pak Heri nggak gemuk. Ideal malah. Iya, maknanya segini aja. Segini aja. Tapi tensinya mengerikan. Iya. Sangat berbahaya. Jadi, orang itu nggak ada urusan gemuk atau kurus, tua atau muda. Iya, hipertensi itu bisa terjadi kalau pola hidup yang tidak sehat dikerjain. Merokok, bergadang, mungkin situasi di mana dia minum-minuman berenergi terus-menerus, makan yang bergoreng dan bersantan, makan yang bergula. Kalau ini terjadi, itu hipertensi mengintai. Apalagi ada stres yang terlibat. Iya. Pak Heri sama Bu Yudi sih, pasang suami istri yang termasuk lumayan kompak. Kompak dalam apa? Tensi tinggi dan kolesterol juga sama-sama tinggi. Ini kolesterolnya 225. Jadi, bisa bayangin nggak sih pemirsa betapa kentalnya darah tersebut dan kakunya pembuluh darah pada orang yang maksudnya tensi sudah 190 loh, Pak. Itu tinggi sekali. Bapak, tensi 190 ini Bapak tidak merasakan gejala apapun? Nggak ada. Berarti ini proses hipertensinya sudah berlangsung lama, tubuh Bapak sudah beradaptasi. Sampai saat ini sudah ada kabar belum? Dari dokter penanggung jawabnya Ibu akan dilakukan tindakan apa gitu? Belum. Bepas atau ring? Dibilang suruh tunggu kabar dari dokter nanti dihubungi. Itulah saya tunggu. Sekalian saya menghabiskan obat. Oke. Tapi Ibu harus kontrol rutin ya. Karena tidak sampai itu saja nih pemirsa. Ternyata pada tahun yang sama, 2023 awal, gula darahnya juga tinggi. Ada di angka 221. Dan diketahui juga ada kolesterol tinggi. Ibu ini paket lengkap, Bu. Lengkap pakai banget-banget, Bu. Kalau Anda ingin sehat, Anda harus tahu bahwa sehat itu bisa diukur dan ada alat ukurnya. Ketika alat ukurnya itu tidak ideal, itu artinya ada bahaya yang mengintai kesehatan kita. Jadi kalau sudah tahu ada yang tidak beres, dengarkan kata dokter. Dokter nanti kasih obat untuk Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu juga harus mulai mau belajar tentang pola hidup sehat. Tidak seorang pun peduli sama kesehatan Anda kalau bukan diri Anda sendiri. Setuju. Itu satu. Kedua, Anda tidak bisa bayar orang menjalankan pola hidup sehat Anda yang sehat. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya benar. Nah kemudian saya menginginkan sama Anda untuk belajar makan yang sehat. Kemudian kerjakan obat-obatan dari dokter. Dan nanti setelah ini kita kerjakan, ada alat bantu untuk mendukung pola hidup sehat Anda. Yaitu teknologi laser. Teknologi ini nanti membantu mengontrol tekanan darah, membantu mengontrol gula darah, membantu mengontrol kolesterol. Dengan demikian Anda punya harapan kalau bertindak sekarang menggunakan teknologi laser ini. Teknologi laser ini digunakan pada area pergelangan tangan. Di sini ada dua pembuluh darah yang besar. Ketika disinarkan, pembuluh darah ini akan beroptimal memproduksi oksida nitrit atau nitrik okside. Nah nitrik okside ini nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh, membuka pembuluh darah, dan juga membantu menguraikan gumpalan-gumpalan darah. Kalau misalkan gumpalan darah ada di bagian otak, maka bisa terjadi adanya stroke. Kalau misalkan gumpalan darah di jantung, itu bisa mengakibatkan serangan jantung. Nah tadi, gumpalan-gumpalan darah yang menyumbat itu dibantu, diuraikan. Jadi kualitas darah kita meningkat. Sehingga apa yang terjadi? Tekanan darah ibu, ibu Yudis, Pak Heri, dan pemirsa di rumah bisa lebih terkendali. Gula darah, kolesterol itu menjadi lebih terkendali karena metabolisme tubuh kita ini ditingkatkan kembali, dioptimalkan. Gula darah dan kolesterol yang numpuk di dalam pembuluh darah diubah menjadi energi. Sehingga energinya meningkat. Di saat yang bersamaan, gula darah dan kolesterol tetap terjaga. Tapi ya tetap harus ada usahanya, Bapak, Ibu. Mulutnya ini harus dijaga, pola makan harus dijaga. Jadi nanti apa yang masuk ke dalam mulut kita, kita harus belajari. Apa yang sehat, kita makan. Apa yang nggak sehat, kita hindari. Nah sekarang, Ibu, Bapak, pemirsa, saya tunjukkan pada Anda sebuah video tayangan. Cerita masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser. Dan terbantu kualitas kesehatannya. Yuk kita simak bersama. Saya ini sejak 2005 sakit jantung. Pada waktu saya ada di gereja. Dan waktu itu tiba-tiba saya jatuh. Setelah sakit dokter jantung, setelah dicek semuanya, ternyata harus operasi bypass. Yang jelas, tidurnya nyenyak selalu. Dan pengurangan ubat itu menunjukkan bahwa jantung saya sudah lebih baik. Dan yang terasa kehidupan saya lebih enak. Sampai sekarang saya masih bisa bawa mobil dari Jakarta sampai Surabaya. Pemirsa, izinkan saya mengingatkan Anda. Mari kita petik pelajaran berharga dari kisah Ibu Yudis. Bahwa menjaga kesehatan sangatlah penting. Jika Anda memiliki keluhan atau gejala seperti yang dialami oleh Ibu Yudis. Justru lebih baik jika Anda langsung ambil tindakan sekarang juga. Dengan segera mengendalikan tensi Anda dan menjalankan pola hidup sehat segera. Tambahkan upaya Anda dengan menggunakan teknologi laser agar kesehatan Anda lebih terjaga. Alat kesehatan dokter laser ataupun Eculaser Ultimate sangat praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembulu darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Bagi Anda yang tidak punya keluhan kesehatan apapun, ini lebih baik kalau Anda menggunakan dokter laser ataupun Eculaser sekarang juga. Sebagai bentuk upaya pencegahan penyakit. Bagaimana cara mendapatkannya? Mudah! Hubungi call center kami. Ada petugas yang siap melayani Anda untuk menjawab setiap pertanyaan tentang produk. Secara detail akan dijelaskan. Termasuk Anda bisa memanfaatkan sesi konsultasi dengan dokter kami jika Anda sudah memiliki alat kesehatan ini. Ingat pemirsa, produk dokter laser dan Eculaser Ultimate yang asli berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGoMall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Eculaser dari GoGoMall. Pemirsa, tetaplah bersama kami untuk obrolan lebih lanjut dan penting tentang tips menjaga kesehatan. Tetap di GoHealth! Nah, pemirsa di rumah, sebenarnya pertanyaan ini banyak ditanyakan. Apakah saat kita sahur, baiknya mengkonsumsi air putih saja atau air yang manis? Nah, tapi ini adalah pertanyaan yang mudah sangat dijawab. Kenapa? Pada dasarnya, kita tidak memerlukan air yang berasa atau air yang manis saat kita sahur. Karena kita cukup mengkonsumsi air putih saja dua gelas untuk mencukupi kebutuhan cairan kita selama kita berpuasa. Karena apa? Ketika kita mengkonsumsi air manis, bisa itu teh manis atau itu susu manis, itu akan membuat tubuh kita menjadi mudah lapar saat kita menjalankan ibarat puasa. Jadi bagi kalian yang ingin mengkonsumsi air manis saat sahur, pikir-pikir dulu, lebih baik kita konsumsi air putih dua gelas saat sahur. Pemirsa, ada perdebatan seru sengit, cenderung sengit sebenarnya saat lagi tadi kami rehat sejenak itu. Kami harus lanjutkan obrolan ini supaya pemirsa juga menyadari bahwa Anda tidak sendirian, karena ada yang ceritanya mirip. Jadi, tadi berantemin apa Bapak sama Ibu ini? Makan apa Bu? Ya itu, walaupun makannya salah. Menunya apa saja? Ya itu, sayur asem, ikan asin, tempe, tahu goreng, sambal. Itu ikan asin masih makan Bu? Saya makan dikit-dikit. Bu, itu kan tensi Ibu 205 hari ini. Ya itu, teman saya negor. Eh Yudis, sadar, belum sehat benar kenapa makan ikan asin. Terus Ibu ngapain ditegur gitu? Saya tetap makan dikit-dikit. Pemirsa, ikan asin itu mengandung asam aminolisin yang membuat napsu makan orang itu naik. Jadi, kalau Anda bilang ikan asinnya sedikit, nasinya bisa jadi dua piring. Betul? Ngaku. Berarti nanti masalah lagi di diabetes? Nanti, jadi ikan asinnya dikit, tempe gorengnya tambah, tahu gorengnya tambah, nasinya tambah, minum manisnya tambah. Memang enak, Bang. Memang enak, makanya harus sadarkan pilihan kita bilang. Harus kurangin garam ya, Bapak, Ibu. Karena orang normal aja, batasan maksima konsumsi garam itu satu sendok teh. Satu sendok yang kecil itu rata. Dibagi untuk satu hari. Apalagi kalau sudah tensinya setinggi itu. Berarti harus lebih dikurangin lagi dong. Ya kan, Bapak, Ibu. Dan terlebih lagi, terkadang banyak makanan di sekitar kita yang sebenarnya mengandung garam tanpa kita sadari. Contohnya makanan-makanan instan itu pasti sedikit banyak di dalamnya mengandung natrium yang tinggi. Dan itu bisa menaikkan tensi. Kami jadi seperti melihat orang tua sendiri. Betul. Kami kalau orang tua kami, Ibu Nyunseu, Buntan, maaf. Orang tua kami sudah mulai pantangan-pantangan dilanggar sama beliau. Kan kami khawatir. Kami kan pengennya orang tua kami panjang umur. Bukan begitu? Betul. Anak-anak juga gitu. Ma kontrol, kontrol. Jangan makan semaunya. Ditaker, dirubah pola makannya. Semua anak-anak begitu ngomel. Mantu anak. Ya, itu mungkin rasa sayang dia. Pasti. Jadi saya bang tuh kalau naik lip, akses dipegang sama anak-anak, saya sama bapaknya ikut orang yang lantai 10 atau 9. Nanti kesononya saya naik tangga sama bapaknya. Tapi ngos-ngosan ya? Tapi saya capek. Iya lah, bagaimana gak ngos-ngosan orang-orang udah ada sumbatan, 6 sumbatan di pembuluh darah jantung. Mandi aja kayak sesek. Ya, itu dampak dari adanya sumbatan pada pembuluh darah jantung. Jantung kita itu berfungsi untuk mempa. Ini kalau ibu, gambaran seperti ini. Ibu, kalau misalkan punya kamar mandi, punya ruangan-ruangan, ada pompa, pompa air, ada pipa airnya kan. Nah, pompa airnya itu ibarat kata kayak jantungnya nih, ibu. Kalau misalkan jantungnya ada yang tersumbat, pompanya ini rusak. Akhirnya apa yang terjadi? Pompanya gak bisa pompa air. Bener kan? Akhirnya ibu mau mandi, masuk ke kamar mandi gitu ya. Buka air, ih kok air agak ngalir. Nah, itu yang terjadi. Perubahan itu harus bertahap ya, ibu. Tapi harus konsisten. Sekarang dari lantai 10 ke lantai 12, itu aja terus kerjain. Nanti setelah satu bulan, dari lantai 9 ke lantai 12. Setelah satu bulan, dari lantai 8 ke lantai 12. Kalau sekaligus langsung, ya pasti sesek lah. Apalagi kalau orang sudah hipertensi menahun, mungkin sudah ada pembengkakan jantung. Jantungnya memang tidak sekuat orang yang tidak sehat. Dan jangan lupa juga bang, udah ada subatan 6. Iya. Itu. Ibu, ya nanti kalau dari dokter memberikan rekomendasi, itu ibu harus ikutin loh bu. Dokter bilang bypass, bypass. Dokter bilang pasang ring, ikutin anjurannya. Iya. Kalau anak-anak lagi nonton ibu sekarang, ibu mau bilang apa sama beliau semua anak-anak ibu. Dan cucu-cucu ibu. Sampaikan kalau ibu sayang sama mereka. Sampaikan bu ke situ. Anak-anak, terima kasih banyak nak. Supportnya, nasehatnya. Untuk ngingetin mama menuju kebaikan. Mudah-mudahan kalian sehat terus panjang umur. Dijaga kesehatannya. Khususnya cucu-cucu oma yang pinter. Dengar apa kata mami, kata bunda. Ya nah ya, doain mama sama papa sehat terus. Sekarang saya mau tanya dulu deh, ibu sama bapak ini sebetulnya mau sehat apa enggak? Mau sehat banget. Mau sehat. Mau sehat. Kalau mau sehat ini kan ada yang harus diubah nih. Iya. Mau berubah enggak sih? Mau. Mau. Oke. Kita minta setelah selesai acara ini segera kunjungi dokter anda. Itu saran dari kami. Kemudian makan buah itu jadikan pokok tiga kali satu hari. Timun, melon, semangka itu relatif murah bisa membantu mengontrol tekanan darah. Persiapkan makanan ibu dan bapak sendiri. Enggak apa-apa capek sedikit buat makan sehat daripada capek banyak nantinya kalau udah sakit. Kalau bisa nasinya nasi merah lebih baik. Kemudian jika anda ada rejeki, investasikan pada kesehatan anda yaitu dengan teknologi laser. Teknologi ini membantu membuka pembuluh darah. Dia merangsang produksi namanya oksidan nitrit. Dia membantu membuka pembuluh darah walaupun dipasang di pergelangan. Tapi molekul oksidan nitrit itu mengalir di seluruh tubuh. Ketika pembuluh darah yang terbuka tekanannya turun. Ibu pakai dua kali sehari gantian sama bapak. Pemirsa juga pakai sekarang. Nah itu sebabnya menggunakan teknologi laser jadikan bagian dari hidup sehat anda. Supaya apa? Supaya kita, saya, anda beruntung dalam kesehatan. Investasi pada kesehatan itu tidak pernah rugi. Yang rugi adalah tidak mau investasi pada kesehatan. Saya doakan Tuhan yang mahu kuasa memberikan anda hikmat untuk melakukan semua yang dibutuhkan untuk hidup sehat. Dan memberikan anda rejeki untuk mulai menggunakan teknologi lasernya sekarang juga. Jadi buat anak-anak yang masih muda di luar sana, buat kaula muda ya. Ayo perhatikan tensi kita lagi. Jaga kesehatan kita sedidi mungkin. Tadi saya setujuannya sama kata Bang Paidon. Untuk sehat itu tidak harus mahal kok. Bisa dilakukan sehat yang murah. Makan sehat murah bisa. Olahraga mau yang simple, sederhana, yang murah juga bisa. Tidak harus nunggu ada membership gym dulu. Betul ya? Nah, tapi memang kadang kita harus menyadari. Apalagi buat kaula muda yang masih profesional di luar sana ya. Ketika bekerja itu menghadapi tantangan-tantangan sosial seperti yang Bu Yudis alami. Kayaknya, wah ini ditawarkan oleh makanan-makanan yang tidak sehat. Itu mengapa kita harus lengkapi upaya kesehatan kita dengan bantuan teknologi. Yaitu teknologi laser. Buat yang masih muda, yang belum punya keluhan tensi, diabetes, kolesterol. Ayo dijaga kualitas darah dan pembuluh darahnya gunakan teknologi laser. Buat yang sudah mengalami hipertensi, gula darah, dan kolesterol tinggi juga boleh ikut menggunakan. Dan buat yang sudah mengalami stroke atau serangan jantung seperti Bu Yudis. Dalam masa pemulihan dari komplikasi itu juga boleh menggunakan teknologi laser sebagai bagian bentuk dari gaya hidup modern saat ini. Makasih Mbak Preti. Pemirsa, jangan ulur waktu lagi. Jadikan kesempatan kali ini untuk mulai menjaga kesehatan tubuh. Kendalikan tensi, atur pola makan, dan ikuti saran dari para praktisi kesehatan kami agar dapat terhindar dari komplikasi hipertensi. Maka dari itu, jika Anda punya gejala atau keluhan yang sama persis seperti apa yang dirasakan oleh Bu Yudis, segera lakukan pencegahan sebelum komplikasinya menghampiri. Maksimalkan upaya Anda menjaga kesehatan dengan menggunakan teknologi laser yang dapat membantu mencegah komplikasi akibat hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Dr. Lasser dengan teknologi low-level laser dapat melancarkan aliran darah dan mencegah kekentalan darah, serta menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan, sehingga dapat membantu mengendalikan tensi gula darah dan kolesterol tinggi. Dr. Lasser tidak hanya bisa digunakan untuk Anda sendiri, tapi juga bisa digunakan bergantian dengan anggota keluarga lainnya. Ajak keluarga Anda untuk menjaga kesehatan mereka dari sekarang sebelum komplikasinya menyerang. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda. Pemirsa, petugas kami di call center siap melayani Anda secara detail tentang info produk. Dan maksimalkan juga konsultasi dengan dokter kami jika Anda sudah menggunakan alat kesehatan ini. Dan pemirsa ini yang paling penting, produk, Eculaser, Ultimate, asli, berkualitas, bermanfaat, serta sudah terdaftar di pemerintah Republik Indonesia, hanya bisa Anda dapatkan di GoGoMall. Oke, and just remember this, the codes of the day, kualitas darah menentukan kualitas hidup. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya sebelum terlambat. Bu Yudis, makasih ya, Pak Heri juga makasih, Abang, Mbak, terima kasih. Semua kebersamaan kita ini menyenangkan, memberikan inspirasi dan pencerahan supaya kita mau memperbaiki diri demi kesehatan yang lebih baik di masa yang akan datang. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Coki Sitohang, pamit. Terima kasih telah menonton!